ibu bapak saudara saudari umat beriman yang terkasih dalam kristus sang penebus dari rumah studi wisma sang penebus yogyakarta kami sajikan untuk anda renungan pesta yesus menampakkan kemuliaannya hari minggu 6 agustus 2023 marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda tuhan Hai dalam nama Bapak dan putera dan roh kudus amin semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus Jakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi di situ mereka sendirian saja lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus kata Petrus kepada Yesus Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini jika engkau mau biarlah kudirikan disini tiga kema satu untuk engkau satu untuk Musa dan satu untuk Elia sementara Petrus berkata-kata begitu tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan dengarkanlah dia mendengar ibu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan lalu Yesus datang kepada mereka ia menyentuh mereka sambil berkata berdirilah jangan takut dan ketika mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri pada waktu mereka turun dari gunung Yesus berpesan kepada mereka jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati demikianlah injil Tuhan terpujilah Kristus ibu bapak saudara saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus sang penembus hari ini kita merayakan hari Yesus menampakan kemuliaannya sebuah peristiwa besar yang dalam kitab suci terjadi transfigurasi di gunung tabur para murid mendapat penglihatan dimana Yesus bersama dengan Musa dan Ilya di atas gunung dari situ jelas bahwa Yesus mau menunjukkan kepada dirinya bahwa dia seperantaraan dengan Musa dan Ilya yang dihormati oleh orang-orang Israel sehingga Yesus tidak dianggap remeh oleh para murid melainkan dari menghormatinya karena dari sana Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia ibu bapak saudara saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus sang penembus para murid yang diajak Yesus ke gunung tabur adalah Petrus, Jakobus, dan Yohanes peristiwa memulai ini juga dialami Yesus bersama tiga murid ketika Yesus mengajak mereka di taman Getsemani untuk berdoa bersama sebelum memasuki masa kesengsaraannya di taman Getsemani mereka melihat Yesus bergulat dalam batin menghadapi tugasnya yang berat sebagai penembus dari peristiwa gunung tabur ada pun peristiwa yang menyadarkan para murid adalah guru mereka yang telah berbuat baik menolong banyak orang dan yang sebelumnya telah mereka saksikan sendiri kemuliaannya di gunung tabur ternyata memang harus menderita ibu bapak saudara saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus sang penembus dalam peristiwa di atas gunung tabur suara dari awan di langit terdengar ini adalah ulangan dari suara dari surga yang terdengar ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan yang berbunyi inilah anakku yang kukasihi kepadanyalah aku berkenan Matthew 3 ayat 17 dua kata yang memenunjukkan kepada kita bagaimana Allah memberikan pesan kepada kita untuk senantiasa dan selalu menyayanginya sebab Allah sudah mengasihi Yesus umat beriman yang terkasih dalam Kristus sang penembus apakah pesan Yesus yang disampaikan kepada kita dalam incil hari ini sederhana dua kata yang mau kita refleksikan bersama adalah antara kemuliaan atau keselamatan dan penderitaan belajar dari Petrus Jakobus dan Yohanes menyaksikan kemuliaan Yesus tetapi mereka juga menyaksikan pergulatan batin Yesus di taman Getseman hingga wafat di Salih dari situ kita belajar bila kita ingin mendapatkan kemuliaan atau keselamatan bersama Yesus maka kita tidak perlu takut akan penderitaan bersama Yesus kita tidak perlu takut akan penderitaan apalagi menghadapi penderitaan karena mempertahankan iman Kristiani kita iman akan kasih kepada Allah dan sesama kunci iman kita yang selalu kita pegang jadi sederhananya adalah apapun yang kita lihat dalam pengalaman Yesus di Golgota selalu kita satukan dengan apa yang kita lihat seperti Petrus Jakobus dan Yohanes dalam pengalaman mereka bersama Yesus di Gunung Tabur umat beriman yang terkasih semoga penderitaan bukanlah sesuatu yang kita cari bukanlah pula nasib definitif kita melainkan merupakan suatu jalan menuju kebahagiaan seperti telah ditempu oleh Yesus Kristus sendiri penderitaan bukanlah salah satu ancaman melainkan tetap teguh berdiri dalam penderitaan menghadapi dengan kuat hati yakni yakin dan percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin marilah kita berdoa ya Allah dalam penampakan mulia putramu engkau berkenan menunjukkan seri cahayanya kami mohon semoga dengan santapan sabda meni yang telah kami terima menjadikan kami serupa dengan dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih atas once menonton! terima kasih atas Terima kasih.